Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Untuk materi kali ini, kalian akan belajar bersama tentang kegiatan ekonomi. Anak-anak bisa melihat kegiatan ekonomi, salah satunya adalah kegiatan produksi. Jadi, kalian mengamati gambar di atas, yaitu kegiatan petani untuk menanam padi di sawah sebagai kegiatan produksi menciptakan hasil produksi berupa padi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan konsumsi, ini adalah kegiatan anak dalam belajar dan kegiatan makan bersama keluarga. Yang selanjutnya adalah kegiatan distribusi, yaitu pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di dunia ini hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal seorang diri. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Beberapa contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian. Faktor produksi adalah semua benda yang membantu kelancaran proses produksi, meliputi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Distribusi setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi, merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Ada pun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Distributor sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu pedagang besar, pedagang kecil, juga perantara. Pedagang besar merupakan membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar, pedagang kecil membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada pihak konsumen. Sedangkan untuk perantara merupakan hanya memperantarakan kegiatan ekonomi antara produsen dengan konsumen. Contoh dari kegiatan distribusi misalnya trusir, sembako yang menjual produk dari produsen kepada konsumen. Konsumsi Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan konsumsi, kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Kegiatan konsumsi sendiri sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti anak sekolah yang membeli alat tulis, di toko buku, remaja yang membeli kuota internet digerai pulsa, ataupun perusahaan otomotif yang membeli bahan baku produksi. Cara mengatasi perilaku konsumsi Yang pertama, buat prioritas pengeluaran dan mengendalikan diri. Dua, buat anggaran biaya. Tiga, catat setiap pengeluaran. Empat, menabung dan berinvestasi. Lima, kurangi pepergian. Enam, beli yang dibutuhkan saja. Penugasan, nanti anak-anak membuat laporan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kalian. Kemudian, kegiatan konsumsi diharapkan kita selalu mencintai produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Kiranya hanya ini anak-anakku. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.